Intro Ernando punya level kelas dunia Olimpiade Paris di depan mata Ernando Ari buktikan ucapan Martinez benar di Piala Asia U23 Jantung mau copot, itulah ungkapan yang dapat kita rasakan saat melihat langsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan Berlaga di bawah dukungan 5.000 supporter lebih yang memenuhi stadion, membuat timnas Indonesia begitu superior meski bertemu Raja Asia saat ini Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 Itu setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat Dinihari waktu Indonesia Barat 26 April 2024 Timnas Indonesia U23 sempat Indonesia kebobolan pada menit ke-8 Gol bermula dari situasi bola mati, sapuan yang tak sempurna dari barisan belakang Garuda muda membuat bola mengarah kepada Lee di luar kotak penalti Gelandang Geongnam FC itu kemudian menyambut bola lir dengan tembakan jarak jauh ke sudut kiri gawang untuk menaklukkan Hernando Ari Namun, gol tersebut dianulir karena offside Ganas, timnas Indonesia tersengat dan berhasil membuka skor pada menit ke-15 Rafael Struik mengguncang gawang Korea Selatan dari luar kotak penalti Tendangan kerasnya menukik ke sudut kanan atas gawang korsel tanpa mampu dihalau keeper Baik Jongbyon Skor menjadi 1-0 Unggul 1 gol, skuad Garuda menurunkan intensitas serangannya Hal ini pun membuat Korea Selatan menekan Puncaknya pada menit terakhir waktu normal babak pertama, Korea menyemakan kedudukan Sundulan Eom Jisung mengenai kepala komang teguh dan bola masuk ke gawang Indonesia Skor 1-1 Kedudukan imbang tidak bertahan lama Ketika injury time memasuki menit ketiga, Rafael Struik lihat dan jeli bergerak di kotak penalti mengejar bola Sekaligus mengelabui pemain lawan sebelum melesakan bola ke gawang Korea Selatan Dan saat babak kedua, pemain Korea saking frustrasinya sampai hampir mencederai Justin Hapner dengan melakukan pelanggaran yang keras Dan setelah melakukan pengecekan kepada FAR, pada menit ke-68, Korea Selatan harus bermain dengan 10 orang Yongjun diganjar kartu merah karena melakukan pelanggaran ke Justin Hapner Unggul jumlah pemain tak membuat Indonesia lepas dari gempuran Korsel Pada menit ke-84, John Sangbin menuntaskan sepakan dengan baik menyelesaikan umpan Hong Yun Sang Skor 2-2 bertahan hingga babak kedua berakhir Timnas Indonesia yang bermain dengan penuh semangat, sama sekali tak ada takut-takutnya menghadapi Raja Asia Para Garuda muda begitu enjoy menikmati pertandingan yang berlangsung 120 menit lebih ini Taring Indonesia seperti lebih tajam dari Korea Namun pahlawan sesungguhnya di laga ini adalah Hernando Ari Yang sukses menggagalkan dua penalti yang dilakukan oleh pemain Korsel Hernando benar-benar menjadi mimpi buruk negara di Asia Setelah di laga sebelumnya, Jordania gagal melakukan hadiah penalti Dan kali ini, giliran Korea yang tersingkir lewat drama adu penalti Hal ini membuat semua berita olahraga dunia menuju pada sosok potensi besar Hernando Ari Ini akan menjadi batu loncatan Hernando untuk bisa ke Eropa Hal ini membuktikan ucapan Martinez dulu yang menyebut Hernando keeper kelas dunia Bukan berlebihan lagi jika menyebut Hernando seperti itu Karena ini fakta yang terjadi Dia bisa membuat lawannya tak berdaya di Piala Asia Semua media dan pandit Asia setuju Hernando dapat tempat di klub Eropa Dia pasti akan menjadi pemain hebat Karena terlihat ia berani melakukan duel-duel udara sangat baik Serta cepat dalam mengambil keputusan Ungkap Martinez saat Juni lalu Dan sejak saat itu Hernando sangat mengidolakan Martinez Karena terlihat saat Hernando menggagalkan penalti pemain Korea Dininya berlagak back Martinez saat laga European League Yang membuat Aston Villa menyingkir lilet lewat drama adu penalti juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton